selamat menikmati lebih mungkin ke coffee shop yang ada di Saudi Arabia terkhusus diriak ini kan kota besar di Indonesia atau seperti Jakarta dan Bandung, oke, kalau kita lihat Jakarta sekarang kan banyak kita lihat itu gedung-gedung yang, bukan itu nama arti coffee shop dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih ada masih ada jarak yang terlihat jauh, tapi kalau di Bandung itu lebih deket karena kebanyakan mereka coffee house rumah-rumah klasik yang zaman dulu yang Belanda itu dikonversi menjadi coffee shop atau bistro atau ya semacamnya lah kalau menurut Agung sendiri gimana coffee shop di Bandung kalau menurut Agung sendiri coffee shop yang diriak secara umum, general speaking dengan coffee shop yang di Indonesia kita ambil Jakarta, Bandung nih Jakarta karena Agung gak dengar di Bandung yang jarang B2B lah, maksudnya kota besar dengan kota besar big apple dengan big apple gak, small apple, green apple dengan blue apple gimana menurut Agung? pertama kalau di Jakarta mungkin ya kita itu jadiin coffee shop lebih ke tempat tempat nongkrong gitu kumpul sama-tempat sama sih cuman ada-ada sedikit perbedaan gitu lebih ke kalau di Jakarta mungkin mereka agak-agak agak-agak cuek sama apa yang mereka minum even itu even itu murah atau tidak melihat ke jenis specialty coffee-nya atau single origin? iya, beberapa masih kayak gitu sih kayaknya sebagi baru sebagian orang aja yang fokus bukan fokus ya mau menikmati specialty coffee gitu jadi kalau di Jakarta itu menurut aku kalau mungkin Abang lihat di Jakarta mungkin ada beberapa specialty coffee tapi majority of indonesians mereka masih memilih yang menggunakan susu iya, jadi dibandingkan filter atau espresso betul sama ini sih ya mereka yang penting nongkrong ya nongkrongnya sama minumnya cukup kayak kopi susu gula aren dulu ya terus sekarang mungkin kopi-kopi mocktail yang lagi naik dalam jadi bedanya kalau di Ria lebih dinamis dan orang purity of coffee-nya iya, lebih nyari itunya gitu walaupun masih-masih ada yang datang kalau yang datang nyari misalnya Spanish latte atau apa gitu masih ada juga ke tempat agung yang nanya Spanish latte Spanish latte apa susu Spanyol padahal cuman condense milk sama kopi dan padahal sual-alat itu jelas-jelas specialty coffee tapi nyarinya Spanish latte ada sih memang kalau abang liat ya berapa segmentasi marketing kita di specialty coffee tidak hanya di kita waktu abang di Dubai dulu jadi kita reising ke mereka untuk specialty coffee bahwasanya ini adalah specialty coffee dan ini enak untuk diminum tapi kalau orang-orang baru kita notice nih orang-orang baru yang masih nyari yang sweetness yang, oh sorry bukan sweetness di coffee tapi sweetness yang kayak condense milk segala macam oke untuk awal kali mungkin kita akan sarankan ah ini mungkin yang cocok untuk Anda untuk keberikut-berikutnya mereka akan memahami oh specialty coffee itu seperti ini ya sebelum mereka ke filter mungkin nyari nanti kayak flat white dulu yang nyampur susu yang tanpa gula lagi yang tanpa condense milk lagi dan itu alhamdulillah abang pernah ya kita pernah pernah buat movement ya jadi 2017 abang kerja di sana kita jual Spanish latte itu kebetulan abang jadi manager dan kita 70% dari penjualan sampai 2018 18 akhir itu dalam satu setengah tahun kita bisa mengubah behavior dari consumer kita yang biasa ngambil Spanish latte berubah jadi flat white yang belum jadi flat white kebanyakan espresso jadi ingat abang bulan Oktober atau November 2018 Spanish latte penjualan cuma 30% yang dulunya 70% artinya gimana tuh berubah behavior karena memang environmentnya lagi rame orang posting yang namanya flat white dan segala macam dan filter coffee dan inilah namanya special fit coffee jadi behavior consumer kita berubah dan kita juga ngasih tau ini loh yang kopi enak ini loh kopi dari single origin nah balik ke Riat kalau Riat kan oke Agung di Sulalat Sulalat itu yang udah paling keren banget dan terkendal dengan single origin jadi kalau menurut abang sih dengan adanya Spanish latte itu tetap harus kita mendiversifying segmentasi dari pasar kita dan itu harus ada maksudnya meskipun rasionya cuma 10% 15% tapi orang-orang itu akan datang ke situ market orang-orang yang nyari manis-manis kita udah ada ada tiramisu oh kita bikin signature ya signature yang seolah-olah cuman sirup ya ya gak gak kita bikin sendiri dari kita blend ada ada rahasia tapi balik lagi kayaknya Agung udah mulai dapet perbedaannya lebih kayak kalau Jakarta itu nongkrong-nongkrong ketemunya ngumpul-ngumpulnya kalau disini kayaknya lebih ke lifestyle lifestyle kebutuhan cafein lifestyle untuk bisa merasakan sensoritas iya ada yang kayak gitu juga sama berani bayar mahal 35 sama ada yang ini kali bang ya buat mereka tuh kalau udah foto selesai gak diminum ah itu paling males tuh masuk sosmed lifestyle-nya lebih kayak gitu oh gue udah button ke coffee shop ini foto lifestyle-nya gitu menarik kalau sosmed di Indonesia sama sosmed di sini agak sedikit berbeda ya kalau di sini nih kalau di Indonesia kita mengambil sesuatu momentum itu akan bertahan di Instagram kita atau di Facebook kita kalau di sini gak di snack sekali Snapchat ya jadi 24 jam itu udah hilang jadi makanya banyak di snap-snap-snap dan mereka ngeliat snap-snap yang lain juga begitu jadi hari itu selesai nah jadi social media di sini tuh sharing sharing is caring kata mereka bilang tapi sharing itu hanya 24 jam terus kemudian besok besok terjadi sesuatu yang baru lagi mereka mengambil ya artinya gak kayak kita di Indonesia bertahan kita dibuat highlights dibuat uniqueness lain bahkan dibuat reels yang orang Indonesia super unik lah jadi ya kayak tadi om bilang lifestyle dan Instagram tuh bahkan jarang mereka tuh Instagram ada foto-foto paling cuma 6 biji gitu ya terus yang story-nya juga gak di buat highlights ya intinya behavior mereka secara social media mungkin lebih karena mungkin mereka lebih afford lebih mudah untuk membeli barang ya seperti kopi di Indonesia kan agak susah keluar uang 50 ribu ya untuk 1 kali udah meminum kalau di sana kalau di sini ya 20 dirham atau berapa kopi off the day misalkan daun telium 15 dirham murah terus yang tempat kayak di sini mungkin gak terlalu melihat estetika tempat yang penting selama bisa menjual kualitas kopi yang bagus yang abang lihat ya itu orang akan stick ke situ tapi penting bang kayaknya karena karena beririsan nih sama sama yang tadi itu yang lifestyle soal update-update di social media buat mereka kalau tempatnya gak keren pasti foto juga kayaknya males juga boleh didatengin kecuali itu tempat memang spesial misalnya spesial dengan jualan kopi yang kopinya memang kualitas banget gitu terus sampai didatengin yang mereka butuh ambil cuma namanya gitu ini gitu tapi di luar di luar kalau tempat itu spesial apa kalau bukan tempat foto tempat karena beririsan sama lifestyle yang tadi itu jadi yang abang lihat perhatiin kayak khutuatul jama kecil tempatnya dan klasik kayak pakai batako-batako terus pakai batu alam seperti itu yang semi bukan semi batu alam sih kayak batu alam tapi orang ke situ datang tuh yang bener-bener nyari kafein yang kualitas kopi yang bagus dan khutuatul jama kan terkenal yang maksudnya sayangnya dengan suratul jahwa kalau suratul jahwa itu gede tepatnya ya super dengan mesinnya belah korte kalau di mana di hutan tul jama jadi abang melihat lebih ke beberapa behavior dari konsumernya itu mencari kualitas daripada kopi kalau di Indonesia yang penting bisa duduk lama makanya kita duduk lama nongkrong nongkrong makanya abang lihat komersial kopi itu masih berkuasa di Indonesia mohon maaf ya Starbucks gak ada postal kopi ya di Indonesia Starbucks terus kemudian apalagi jurnal semih lah ya jurnal masuk specialty kopi mungkin ya abang udah kurang update terus beberapa lagi tapi yang Starbucks yang paling rame sekali orang masih kesana dan nongkrong lama disana karena komunitasnya ngumpul disana lagi-lagi mencari lagi-lagi minuman yang manis-manis tapi terus terang abang pribadi lebih seneng Starbucks karena pelayanannya luar biasa satu pelayan luar biasa abang dapat internet gratis duduk lama disana terus kemudian bisa ngerjain sesuatu tanpa ada diganggu terus kemudian desainnya di seluruh dunia sama Starbucks ya begitu terus mereka udah punya standar yang sudah sudah hookyardnya sejarahnya mereka men-raising third wave of itu sangat apalah istilahnya sampai sekarang itu masih dipegang masih-masih rame dikunjungi seperti Indonesia juga dan disini sedikit karena kemungkinan mungkin orang lebih nyari ke cafe ini yang harus kerja yaudah beli Starbucks dan ya manis-manis mungkin ya yang seperti itu nah sekarang ini nih kalau kita lihat bandingin Bandung compare ke Riat ya jauh ya karena lebih klasik tempatnya dan lebih kreatif iya kalau ngomongin estetik kelebihannya Indonesia itu kalau bikin coffee shop estetik itu bisa explore macam-macam yang mulai dari kalau disini kan pohon aja susah ya kayak gini nih mungkin maintain-nya mahal nih asli maintain-nya mahal gitu karena pohon agak susah hidup disini gitu di cuaca seperti ini di Indonesia luar biasa udah 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 natur naturanya udah punya model-model coffee shop coffee shop nature ada coffee shop coffee shop model-model urban tinggal dibikin urban selesai kita punya materialnya untuk gitu lebih dinamis kalau kalau ini kalau desainnya variatinya bermacam-macam untuk desain tergantung kita mau ambil konsep apa ya jadi kalau ngomong estetik-estetik kan mungkin lebih kaya lebih dinamis di Indonesia disini disini gitu-gitu aja sih kalau mau kayak gini pun model kayak gini yakin jadi abang kalau melihat ya Thailand tuh berusaha untuk kok gak jadi ngomongin Saudi Indonesia memang dinamis tapi Thailand juga hampir bisa menyaing dengan Indonesia dan mereka rostri abang punya berapa punya temen yang punya rostri yang dulu follow the gods yang bareng sama abang ambil kursus di Vietnam dia bener-bener itu warehouse gede itu dibuat kayak hutan iya Allah itu cakep banget kalau disini kan mungkin segede kayak sulalat cuma gak cuma jualan kopi sama cake doang dia jualan yang lain kayak misalkan breakfast terus jualan yang kayak kayak apa salad dan segala macem ya lebih ke lebih ke gaya Australian lah Australian cuisine seperti itu ya balik lagi ke sini kalau disini coffee shop yaudah seperti yang kita ada disini kopi dan cake kebanyakan bahkan seperti lebih lebih kulturnya orang nyari kopi dan orang nyari sweets dan sweetsnya itu gak maksudnya gak gak seperti di Indonesia yang seperti bistro atau seperti di Thailand atau seperti di Turki Turki keren banget maksudnya untuk specialty coffee Turki lumayan cuman ya tetep Turkish coffee yang lebih rame karena itu klasiknya signature-nya mereka ya specialty coffee tetep mengajar lah cuman lagi-lagi disini kulturnya memang orang gak bakal lama di coffee shop karena kayak tadi kan internet aja nanya ada punya internet gak disini untuk gini karena emang apa misalnya take and go take and go udah gitu aja yang abang liat jarang orang yang ya di Agung sih selama ini ngeliat di selat jarang ada orang yang lama duduk terus ngerjain kerjaan kalau di Indonesia itu udah common banget orang banyak dari Bekasi sampai Tangerang Selatan ya co-working space co-working space kalau Dubai kita punya apa namanya warehouse di daerah di daerah di daerah Agus itu satu kawasan jadi memang benar-benar dibuat kayak co-working space bahkan apa namanya ada membership ya asjar ya disini ada juga asjar yang bisa kita membership yang gratis copy terus kemudian kita bisa ngerjain bisa sampai berjam-jam kalau di Indonesia itu udah umum banget ya mekerjanya seperti itu iya walaupun jaman-jaman kemarin tuh apa eh work from home ya work from home itu ya mereka rata-rata ya karena bosan di rumah akhirnya work from cafe work from kalau disini ya gimana ya mungkin emang habit orangnya gitu ya ya waktu juga sih ya waktu juga mungkin ya waktu daripada mereka bukan orang yang betah lama-lama kalau orang kita orang-orang Indonesia tuh bisa sampai yang berjam-jam disini enggak disini enggak disini enggak mereka dalam sehari bahkan teman-teman abang tuh dalam sehari bisa ngunjungi tiga coffee shop yang itu gak make sense artinya gak sustainable di keuangan kan tapi orang begitu banyak artinya apa iya lifestyle buat update-update nah seperti produk juga kayak specialty coffee di Indonesia bahkan ya enggak tahu ya kalau menurut abang sih kehilangan identitas karena apa campur manis-manisnya macem-macem kalau disini kan manis paling ya tiramisu kayak tadi ya terus kemudian apa yang warna hijau maca maca coffee dan yang begitu-begitu aja malah enggak banyak pilihan yang enggak kayak di Indonesia karena memang enggak tahu menurut Agung gimana tuh iya beda banget kalau kalau di Indonesia itu otak-otak cuannya itu main jadi kalau pun itu tempat specialty coffee tapi mereka pasti jual makanan berat jual cembilan banyak produk jual yang lain-lain juga biar-biar which is sebetulnya akhirnya bikin orang tersebut enggak fokus bikin konsumen mereka enggak fokus ke specialty milih yang lain-lain yang bistro tadi kan ya akhirnya mungkin akhirnya ke specialty coffee-nya enggak 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 cepat berkembang kalau disini ya Agung lihat tetap fokus kalau specialty coffee shop ya jualnya coffee-coffee yang itu aja kalau pun ada yang manis cuma 1-2 selesai makanan berat enggak jarang iya cakes lah sebagai side visit selesai jadi mereka fokus customer customer enggak punya pilihan banyak mau minum apa yaudah specialty coffee kalau mau makan-makan atau mau minum yang enak-enak mereka enggak bakal datang ke specialty coffee tapi menarik loh kayak zaman abang dulu abang dulu kan ya paling ke coffee shop untuk ngerjain tugas kuliah kalau sekarang karena kuliah udah selesai 3 kampus alhamdulillah abang lebih senang mengobservasi tempat ya sebagaimana video-video kita sebelumnya juga mengobservasi tempat terus kemudian mengobservasi consumer behavior jadi disini abang lebih apa ya lebih senang loncat-loncat coffee shop satu coffee shop yang lain karena emang dari situ menjadi sebuah trend juga bahkan disini dan sayangnya mereka trendnya tidak dijadikan sebuah apa ya tidak dijadikan sebuah tulisan atau report misalkan kalau abang seneng tuh jadi ketika ngumpulin data ngobrol dengan barista ngobrol dengan coffee roster ngobrol dengan yang punya roster atau yang punya ini dapat informasi kita bisa ubah menjadi sebuah paper gitu kan nah balik lagi jadi menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan trend datang satu coffee shop coffee shop yang lain tuh untuk selain lifestyle foto-foto tapi untuk menambah khazanah pengetahuan mereka tentang specialty coffee di satu region jadi ketika mereka bicara oh ke Dubai kemana aja coffee shopnya pasti ditanya tuh coffee mana aja ke specialty coffee saya udah kesini 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 terus ke quiet ke quiet mana aja sini 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 riad mana aja gini 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 dan rata-rata mereka bakal nanya tuh udah pernah kesini belum udah pernah kesini belum coffee shopnya ini coffee shopnya ini jadi menjadi sebuah trend ketika orang traveling yang dulu abang gak pernah begitu abang kan traveler dari tahun 2007 sering jalan-jalan kota abang nyari point of interest nya itu bukan di copy tapi point of interest nya itu di di bangunan tua ini bangunan bekas ini ini bangunan bekas apa baca Wikipedia oh ini eh ketika sekarang berubah lebih banyak coffee shop dibandingkan apa ke tempat-tempat point of interest yang kota tua seperti itu specialty coffee di Riyadh itu lebih stick atau kalau kita compare dengan Indonesia Indonesia lebih dinamis dan lebih fleksibel tapi kalau di Riyadh atau di Saudi Arabia itu lebih lebih stick ke specialty coffee nya dan ada pun misalkan ada beberapa produk yang dijual itu hanya hanya cheerleadernya specialty coffee tetap mereka akan men-raising ke single origin yang mereka 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 mau jual dan lagi-lagi ke consumer behavior nya juga mereka loncat satu tempat ke tempat yang lain yang menjadikan mereka ya luas khasananya terhadap specialty coffee di satu tempat dan tempat yang lain nah jadi ya kalau menurut abang sih dengan adanya consumer behavior ini ini cepat third wave cepat naik ke fourth wave bahkan mungkin nanti ada fifth wave lagi ya kita kalau fourth wave pernah kita obrol sebelumnya mungkin penggabungan di teknologi artificial intelligence dan segala macem robot bisa bangun bisa buat latihan dan segala macem nah mungkin akan cepat ke yang barunya karena lebih lebih apa ya lebih fokus ke produk coffee itu sendiri ya itu dulu ketemu lagi kita di episode berikutnya insya Allah entah sama aku entah sama Ari karena 3 hari lagi abang balik ke Buraida Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati